Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Ini adalah parasit, bukan sesuatu yang lain, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Xiao Hei menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya telah terkikis oleh parasit, dan dia kehilangan sebagian ingatannya. Feng Hao tetap diam saat dia melihat Le Xin yang tidak sadarkan diri dengan perasaan rumit. Kehilangan ingatannya bukanlah hal yang baik. Segera setelah itu, Le Huang dan yang lainnya masuk. Ketika mereka melihat semuanya telah tenang, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gugup, Feng Hao, bagaimana kabarnya? Feng Hao meliriknya dan berkata, parasit telah dihilangkan dari tubuhnya, dan Le Xin akan baik-baik saja. Itu bagus. Le Huang menghela nafas lega. Lagi pula, baguslah kalau Le Xin baik-baik saja. Tapi, Feng Hao terdiam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Apakah ada dampaknya? Le Yu segera menangkap pesan dalam kata-kata Feng Hao dan mau tidak mau bertanya dengan suara yang dalam. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun racun gu di tubuhnya telah disembuhkan, karena keberadaan racun gu, racun itu telah menghabiskan sebagian dari kekuatan spiritualnya. Bahkan, setelah dia terbangun, dia bahkan mungkin kehilangan kekuatan spiritualnya. Sebagian dari ingatannya. Le Huang dan Le Yu tercengang mendengar kata-kata Feng Hao. Mereka merasa sulit menerima bahwa Le Xin akan kehilangan ingatannya. Apakah tidak ada cara untuk mengatasinya? Le Huang bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika Le Xin bangun dan melupakan mereka? Feng Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bahkan penguasa tidak bisa berbuat apapun dalam situasi seperti ini. Lagi pula, mereka bukanlah makhluk yang maha kuasa. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan sol parasite. Lupakan saja, mampu bertahan hidup sudah merupakan hasil terbaik. Pada saat ini, Le Yu menepuk bahu Le Huang, menunjukkan bahwa tidak perlu terus bertanya. Bagaimanapun, mereka tahu tentang keberadaan racun jiwagu melalui catatan kuno. Di masa lalu, penyakit ini praktis tidak dapat diobati. Namun, Feng Hao telah menghabiskan banyak upaya untuk mengatasi ancaman parasit jiwa. Kehilangan ingatannya lebih baik daripada menjadi boneka surga malah. Itu benar, yang terbaik adalah dia masih hidup. Le Huang berkata tanpa daya. Namun, jari Le Xin bergerak-gerak saat ini, yang diperhatikan Feng Hao. Dia segera menoleh dan berkata, Le Xin sepertinya sudah bangun. Le Huang dan Le Yu dengan gugup memandang Le Xin. Mereka hanya akan mengetahui kondisi Le Xin setelah dia bangun. Sesaat kemudian, bulu mata Le Xin bergerak-gerak dan dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil yang kosong. Le Xin, kamu sudah bangun. Le Huang sangat bersemangat. Le Xin akhirnya bebas. Apa yang terjadi padaku, kakak kedua? Le Xin baru saja menghilangkan sol parasite. Kekuatan jiwanya telah terkorosi sejak lama, jadi secara alami dia cukup lemah. Namun, situasi tersebut tidak mengecewakan Le Huang. Le Xin sepertinya mengingat mereka dan masih memanggilnya kakak kedua. Kamu diracuni. Itu semua berkat Feng Hao yang menyelamatkanmu, kata Le Yu sambil tersenyum. Tampaknya situasinya tidak seburuk yang mereka bayangkan. Le Xin berjuang untuk berdiri. Le Huang buru-buru pergi untuk mendukungnya dan berkata, saya tidak ingat. Saya hanya ingat bahwa saya berkelahi dengan seseorang dan tiba-tiba pingsan. Tidak apa-apa. Itu semua sudah berlalu. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua masih di sini. Kamu sudah menderita. Le Huang berkata dengan ekspresi sedih. Pihak lain telah melancarkan serangan dalam waktu setengah hari ketika dia dan Le Yu pergi ke benua seratus ras. Jika Le Xin tidak memimpin sebagian dari mereka untuk bertarung sampai mati, hasilnya akan lebih buruk lagi. Tentu saja yang terbaik adalah kamu baik-baik saja. Feng Hao perlahan berkata. Namun, Le Xin melirik Feng Hao dan mengungkapkan ekspresi ragu, ini hati semua orang berdetak kencang saat melihat ekspresi Le Xin. Dia memang kehilangan sebagian ingatannya. Sepertinya dia bahkan tidak mengingat Feng Hao. Dia Feng Hao, apakah kamu lupa? Le Huang membuka mulutnya dan berkata, dialah yang menyelamatkanmu. Jika bukan karena dia, aku khawatir kami tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap lukamu. Le Xin memang bingung. Dia memandang Feng Hao dan samar-samar merasakan keberadaan orang seperti itu di benaknya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ketika dia memikirkan hal ini, pikirannya menjadi kosong. Feng Hao segera terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa ingatan Le Xin yang hilang akan ada hubungannya dengan dia. Ini. Le Huang dan Le Yu saling bertukar pandang. Situasi saat ini agak canggung, tapi Feng Hao terdiam beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Dia baru saja melupakanku. Kata-katanya membuat Feng Hao merasa sedikit masam di hatinya. Sejujurnya, Le Xin juga salah satu kekasihnya. Hanya saja hubungan keduanya agak halus, dan bahkan Le Huang pun tidak mengetahuinya. Namun, karena hubungan yang halus ini, dia tidak dapat memberikan apapun kepada Le Xin, dan Le Xin juga tidak membutuhkannya untuk memberikan apapun padanya. Hubungan mereka berdua dipertahankan dengan cara yang halus ini. Kali ini, Le Xin telah melupakan ingatannya, dan itu belum tentu berarti buruk. Setidaknya, Le Xin tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Mungkin ini belum tentu buruk. Feng Hao memaksakan senyum dan menatap Le Xin dalam-dalam. Mungkin lama sekali, Le Xin tiba-tiba memikirkannya, atau mungkin dia tidak akan pernah ingat bahwa ada seorang pria bernama Feng Hao dalam hidupnya selama sisa hidupnya. Setelah berbicara, Feng Hao berbalik dan pergi. Le Huang dan Le Yu saling bertukar pandang. Mereka merasakan ada yang salah dengan nada suara Feng Hao, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao dan Le Xin memiliki hubungan seperti itu di masa lalu. Sayangnya, dengan hilangnya ingatan Le Xin, semuanya hilang begitu saja. Tidak ada yang akan mengingatnya, dan Feng Hao tentu saja tidak akan memaksa Le Xin untuk mengingatnya. Mungkin melupakannya adalah awal baru bagi Le Xin. Setelah berjalan keluar dari gua tempat tinggal, Feng Hao melihat ke langit dan menghela nafas dengan emosi. King Mengkecil mengikutinya keluar dan dengan patuh berdiri di belakang Feng Hao. Dia bertanya, Ayah, haruskah aku memanggil kakak perempuan itu Le Xin juga? Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. King Mengkecil memanggil semua wanitanya sebagai bibi, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, dia dipanggil Le Xin. Kamu bisa memanggil kakak perempuannya Le Xin. 2962 Meskipun situasi saat ini sedikit disesalkan bagi Feng Hao, dia harus mengakui bahwa racun di tubuh Le Xin telah dihilangkan. Terlebih lagi, dia hanya kehilangan sebagian ingatannya yang berhubungan dengannya. Segala sesuatu yang lain telah hilang, jadi itu belum tentu berarti buruk. Setelah membantu Le Xin menetap, Le Huang dan yang lainnya bertemu dengan Feng Hao lagi untuk membahas situasi yang akan datang. Feng Hao, aku minta maaf. Aku tidak menyangka bahwa orang yang dilupakan adik perempuanku adalah kamu. Kata-kata pertama Le Huang adalah permintaan maaf. Feng Hao telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembuhkan Le Xin, tetapi pada akhirnya, Le Xin tidak mengingatnya. Tidak apa-apa. Feng Hao menggelengkan kepalanya, lalu mengganti topik pembicaraan. Apa rencana puncak cakrawala tinggimu selanjutnya? Le Huang dan Le Yu saling pandang dan terdiam. Puncak cakrawala tinggi saat ini bukan lagi penguasa puncak di masa lalu. Bahkan bisa dikatakan seseorang seperti Molutian bisa melompat keluar dan menghancurkan mereka. Tentu saja, Molutian harus maju ke tahap umum ilahi terlebih dahulu. Aku sudah mendiskusikannya dengan kakakku. Aku akan menggantikan Suan Daogu sebagai tuan yang baru. Le Huang tersenyum pahit. Meski agak ironis, para penguasa sebelumnya semuanya adalah penguasa. Namun kali ini, seorang guru ilahi telah dipilih. Feng Hao merenung sejenak, lalu berkata, ini memang saat yang sangat tepat bagimu untuk menjadi tuan. Meskipun kultivasi kakakmu Le Yu lebih tinggi darimu, dia selalu fokus pada seni bela diri. Dia tidak pernah bersedih. Tentang masalah ini, saya yakin itu karena dia menganggapnya merepotkan. Haha, kamu pintar. Kamu bilang aku bisa bertarung, tapi jangan mencari aku untuk mengatur faksi. Le Yu tertawa. Feng Hao memang telah mengutarakan pikirannya. Secara logika, dia adalah kandidat paling cocok untuk menggantikan Suan Daogu, tapi dia jelas tidak menyukai peran seperti itu. Membiarkan Le Huang mengambil alih adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, kalian berdua sudah bersaudara, Feng Hao tersenyum dan berkata, saya rasa kalian berdua harus menjaga surga malah sekarang. Senyuman di wajah Le Huang dan Le Yu melemah saat mendengar nama Malah Heaven. Memang benar, keberadaan surga malah merupakan ancaman yang sangat besar bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan mereka akan berada dalam bahaya besar selama surga malah masih ada. Namun, kekuatan puncak langit melonjak kita saat ini tidak cukup untuk menghadapi Celestial malah Celestial. Meskipun Kaisar Le tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik di puncak Lingqiao saat ini, dan kebanyakan dari mereka terluka. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia merasa sudah waktunya bagi puncak Lingqiao untuk bertindak tegas. Jika tidak, dunia akan merasa bahwa puncak Lingqiao benar-benar menurun. Di masa depan, nama puncak Lingqiao tentu saja tidak lagi memiliki arti seperti dulu. Jika kita tidak mempunyai cukup orang, aku bisa meyakinkan Suan Daogu untuk meminjamkan kita beberapa ahli, dan bahkan klan penjaga. Feng Hao memandang Le Huang dan berkata, kali ini, kalian harus sedikit lebih kuat dan mengambil inisiatif untuk menemukan surga malah. Jika tidak, puncak Lingqiao kalian akan sulit untuk berdiri kokoh di dunia pengelai di masa depan. Benar sekali, semua orang di dunia pengelai tahu bahwa kedua kekuatan penguasa telah menderita kerugian besar dan sebagian besar ahli mereka telah gugur. Di dunia sekuler, tentu saja ada sejumlah kecil ahli soverein yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk terjun ke dunia luar. Masalah surga malah jelas merupakan contohnya. Tidak ada berita apapun dari lembah Suan Daogu, jadi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Namun, semua orang di dunia sedang menyaksikan puncak Lingqiao. Menara melangkah abadi menjadi sasaran setiap hari, dan puncak Lingqiao masih tersegel. Ini akan baik-baik saja untuk jangka waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, entah berapa banyak orang yang mengira bahwa puncak Lingqiao sudah terbenam di barat. Pada saat itu, akan sangat buruk jika mereka bergabung untuk menghadapi puncak Lingqiao. Le Huang dan Le Yu saling bertukar pandang. Mereka secara alami memahami logika ini. Setelah merenung sejenak, pandangan mereka tertuju pada Fenghao. Mungkin hanya Fenghao yang bisa membantunya. Fenghao, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Temukan surga malah dan bunuh dia. Fenghao dengan dingin berkata saat cahaya dingin berkedip di matanya. Keberadaan surga malah bukan hanya ancaman besar bagi puncak Lingqiao, namun juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi lembah Suandao dan klan penjaga. Keberadaan seperti ini harus dihilangkan. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Le Huang berkata dengan suara rendah, jika kita melakukan ini, saya khawatir ini akan menimbulkan keributan besar. Fenghao tersenyum. Itulah yang kami inginkan. Apa yang perlu ditakutkan? Untuk hal semacam ini harus sebesar mungkin. Akan lebih baik jika semua orang mengetahuinya. Dengan cara ini, semua orang di dunia akan tahu bahwa puncak Lingqiao sebenarnya telah menurun, tetapi puncaknya masih raksasa, dan tidak semua orang bisa menginjaknya. Le Huang dan Le Yu saling pandang dan mengangguk. Jika itu masalahnya, maka mereka akan segera mengumpulkan anak buahnya dan mempersiapkan segalanya. Jangan cemas. Fenghao tersenyum. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengusir orang-orang di sekitar menara melangkah abadi, atau membunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Kita tidak tahu di mana surga malah bersembunyi, jadi kita tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa menemukannya dalam waktu singkat. Fenghao juga berkata dengan suara rendah. Kamu seharusnya tahu seperti apa situasi di luar, kan? Le Huang bertanya dengan sikap menyelidik. Bagaimanapun, Fenghao telah datang dan pergi, jadi dia harusnya paling jelas tentang situasi di luar. Memang ada banyak orang, dan bahkan ada lima penguasa. Fenghao tersenyum tipis. Sehubungan dengan situasi di luar, dia juga merasakan beberapa aura tidak jelas ketika dia membawa King Meng kembali terakhir kali. Oleh karena itu, dia secara alami menyadari keberadaan orang-orang itu. Lima yang maha tinggi, iya, saya khawatir akan ada cukup banyak ahli guru ilahi lainnya juga. Permaisuri musik tiba-tiba terjebak dalam dilema. Masih ada tiga pemimpin tertinggi yang mengawasi puncak langit tinggi, serta sekitar selusin guru ilahi. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi berurusan dengan Malaheven, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk berurusan dengan orang-orang di luar. Tidak perlu khawatir. Selain aku, jangan lupa kalau ada juga Swat Soverein. Tidak bisakah kamu meyakinkan dia untuk membantu? Fenghao berkata sambil tersenyum misterius. Memang benar, situasi puncak Ling Xiao saat ini sangat menurun. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Bagaimanapun, fondasi kekuatan raksasa ada di sini. Selama mereka diberi waktu beberapa dekade untuk memulihkan kekuatan mereka, siapa yang berani menghilang dari puncak Ling Xiao? 2.963 Situasinya segera menjadi jelas. Meskipun puncak Ling Xiao menderita kerugian besar, namun masih ada landasannya. Hal yang paling penting sekarang adalah membunuh semua ahli yang mengelilingi Immortal Stepping Tower. Jika tidak, bagaimana pandangan dunia terhadap puncak Ling Xiao di masa depan? Di bawah peringatan Fenghao, mereka dengan cepat mengumpulkan sebagian ahli di puncak Ling Xiao dan memulai langkah berikutnya. Namun, selama proses ini, Fenghao muncul dan membujuk Namong Wu Shuang untuk membantu. Bagaimanapun juga, kali ini Namong Wu Shuang telah memasuki puncak Ling Xiao. Di mata para ahli di Malaheven, Namong Wu Shuang pasti ada hubungannya dengan puncak Ling Xiao. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga membantu puncak Ling Xiao. Keberadaan surga Moluo merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi semua orang. Kira-kira setengah hari kemudian, para ahli dari puncak Ling Xiao berkumpul. Dengan Fenghao memimpin, ada lima penguasa, termasuk Namong Wu Shuang, dan sekitar selusin guru ilahi yang dipimpin oleh Le Huang. Ada juga sebagian kecil yang tersisa untuk menjaga puncak Ling Xiao. Setelah meninggalkan puncak Ling Xiao, mereka langsung memasuki bagian dalam Menara Melangka Abadi. Melihat Menara Melangka Abadi yang dulunya megah sekarang dalam keadaan Bobrok, Le Huang dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas dalam diam. Namun, mereka tetap harus menghadapinya. Apakah puncak Ling Xiao akan menurun atau terlahir kembali tergantung pada diri mereka sendiri? Di luar Immortal Stepping Tower, seperti biasa, ada banyak ahli yang menjaga sekitar Immortal Stepping Tower. Situasi di sini secara alami diketahui oleh semua orang di dunia penglai. Banyak ahli dari vaksi kecil yang menebak apa yang terjadi pada puncak Ling Xiao. Sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi puncak Ling Xiao dan bahkan memaksa mereka menutup gerbangnya. Selain selusin di Fine Master, ada juga lima Sovereign yang menjaga tempat itu. Bagaimanapun, surga Moluo tidak bisa pergi untuk saat ini. Karena itu, dia telah mengirim pasukan elitnya ke sana. Kekuatan seperti itu sangat penting bagi surga Moluo. Jika mereka hilang, surga Moluo pasti akan patah hati kecuali dia berhasil menembus tahap umum ilahi. Dunia penglai saat ini telah berubah. Menyusul kematian banyak ahli dari dua kekuatan raksasa di zona terlarang, jumlah penguasa di dunia ini sudah menjadi sangat langka, belum lagi lima penguasa yang bergandengan tangan. Namun, Menara Loncatan Abadi, yang telah damai selama beberapa hari, akhirnya mengalami beberapa perubahan hari ini. Pintu yang telah disegel selama berhari-hari langsung dibuka, menyebabkan para ahli di sekitarnya terkejut. Tak lama kemudian, seseorang segera pergi untuk memberi tahu lima penguasa yang mengawasi tempat itu. Seseorang dari Immortal Stepping Tower telah keluar. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Dengan Feng Hao dan Le Huang memimpin, mereka perlahan keluar dari menara penginjak abadi. Sepertinya tikusnya cukup banyak. Ketika mereka meninggalkan Immortal Stepping Tower, Kaisar Le menyipitkan matanya dan melihat sekeliling sambil mencipir. Apa menurutmu tidak ada seorang pun yang tersisa di puncak Lingqiao? Rasa dingin muncul di hati Le Yu. Orang-orang itu terlalu sombong. Mereka tidak akan tahu tempatnya jika tidak memberi mereka pelajaran. Besiaplah untuk mengambil tindakan. Orang-orang ini memantau setiap gerakan kita. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka bekerja tanpa hasil selama beberapa hari ini. Feng Hao sedikit tersenyum. Banyak niat membunuh sudah terlintas di matanya. Namun, pada saat ini, lima aura agung tiba-tiba turun dari jarak yang cukup dekat. Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit dan tidak bisa menahan senyum. Benar saja, ada lima penguasa. Bukankah salah satu dari mereka adalah orang yang pernah dikalahkan olehnya sebelumnya? Wajah tetua berjubah polos itu berubah menjadi sangat gelap ketika dia melihat tatapan Feng Hao. Dia secara alami bisa melihat provokasi di mata Feng Hao, tapi dia masih bisa menekannya untuk saat ini. Teman-teman dari puncak Lingqiao, bisakah kamu tinggal sebentar? Pada saat ini, pakar terkemuka melirik Kaisar Le dan yang lainnya dengan pandangan acuh-ta'acuh. Tinggalkan ibumu untukku, pergi. Kaisar Le meraung marah. Apa lagi yang ingin dikatakan? Dalam situasi ini, mereka bisa saja mulai berkelahi. Apa gunanya banyak bicara? Apakah pihak lain akan menunjukkan belas kasihan? Terlepas dari apakah itu ahli dari puncak Lingqiao atau surga mala, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk menghancurkan pihak lain. Jadi apapun yang terjadi, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Tidak akan ada kemungkinan ketiga. Lima pakar Sovereign Realem juga mengangkat alis mereka. Kapan orang-orang di puncak Lingqiao menjadi begitu tidak masuk akal? Mereka mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, mereka tentu saja tidak takut. Selain itu, tujuan perjalanan mereka adalah untuk menangkap beberapa orang di puncak Lingqiao, atau untuk mengendalikan puncak Lingqiao, sehingga mereka dapat menunggu Moluotian keluar dari pengasingannya sebelum mengambil keputusan. Beberapa hari yang lalu, puncak Lingqiao telah menyegel dirinya sendiri, membuat mereka tidak berdaya. Tapi sekarang setelah penduduk puncak Lingqiao menyerbu, mereka tidak bisa menyalahkan mereka karena mengambil tindakan. Puncak Lingqiao yang bagus. Kupikir kalian akan menjadi pengecut untuk waktu yang lama. Kalau begitu, pergilah. Kelima penguasa secara alami tidak akan berdiri di atas upacara. Dengan lambayan tangan, para ahli yang bersembunyi di kegelapan segera muncul. Suasana langsung berubah menjadi berapi-api. Kaisar Ledan yang lainnya memimpin. Mereka adalah master ilahi, jadi mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar penguasa. Namun, pertarungan antar Divine Master adalah hal yang mudah bagi mereka. Feng Hao bertukar pandang dengan Namong Wu Shuang dan yang lainnya, sebelum menganggupkan kepala. Kemudian, mereka melangkah maju dan menghadapi lima penguasa. Sword Soverein, jadi situa bangka seperti mulah yang membantu puncak Lingqiao. Apakah kamu tidak takut Lord Malah Heaven akan datang menyelamatkan nyawa anjingmu setelah dia membuat terobosan? Salah satu dari mereka sepertinya mengenal penguasa pedang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dan di sini aku bertanya-tanya siapa orang itu? Dao Bu Seng, kamu tua bangka. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih bermain-main. Apakah kamu hidup seperti anjing selama ribuan tahun terakhir? Namong Wu Shuang memiliki temperamen yang berapi-api dan langsung mengutuk. Dia menunjuk salah satu situa bangka dan berkata, Malah Heaven, mari kita bicara setelah dia membuat terobosan. Seseorang yang meninggal ribuan tahun yang lalu belum mati. Apakah dia ingin mempermalukan dirinya sendiri ribuan tahun kemudian? Kurang ajar. Sword Soverein, sudah ratusan tahun sejak kita terakhir bertemu. Aku ingin tahu apakah pedangmu atau pedangku lebih cepat. 2964 Kalau begitu, datanglah padaku. Kamu membuatnya terdengar seperti aku takut padamu. Namong Wu Shuang juga dengan santai mengepalkan tinjunya dan langsung memadatkan energi langit dan bumi menjadi pedang panjang yang berkilauan samar. Dalam sekejap, pedangki sangat menindas. Aura keduanya tidak sedikit lebih lemah satu sama lain. Feng Hao meliriknya dan menganggupkan kepalanya. Segera, pertarungan antara kedua belah pihak dimulai lagi. Kali ini, ini adalah pertarungan antara penguasa, dan guru ilahi biasa tidak dapat ikut campur sama sekali. Di antara lima penguasa, masing-masing dari mereka memiliki lawannya sendiri. Segera, Feng Hao menemukan penguasa tingkat menengah yang telah melarikan diri sebelumnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mulai bertarung. Saat pertarungan di antara mereka dimulai, Permaisuri Le dan yang lainnya juga mulai bertarung. Pertempuran itu sangat sengit. Para ahli dari Soaring Skypik semuanya menahan nafas, jadi mereka sangat kejam dalam serangan mereka. Mereka tidak memberikan sedikitpun kesempatan untuk bertahan hidup. Entah kamu yang mati, atau aku yang mati. Namong Wu Shuang dan makhluk tertinggi yang memegang pedang bertarung. Dalam radius 10 mil, aura pedang dan aura pedang saling bersilangan. Hampir tidak ada yang berani mendekati mereka. Namong Wu Shuang sepertinya menaruh dendam padanya, jadi ahli lainnya dengan bijaksana membiarkan mereka berdua terus bertarung. Feng Hao, sebaliknya, jauh lebih santai. Meskipun dia bertarung melawan Divine Master tingkat menengah, Divine Master tingkat menengah tidak dapat melakukan apapun padanya karena kekuatan bertarungnya yang menakjubkan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Feng Hao secara bertahap berada di atas angin. Sialan, tingkat kultivasi anak ini hanya berada di tingkat yang maha tinggi yang lebih rendah, namun dia mampu meledak dengan kekuatan yang begitu mencengangkan. Wajah lelaki tua berjubah polos itu muram dan tidak tenang. Jelas bahwa Feng Hao memberinya banyak tekanan, dan sulit untuk menghadapinya. Menghadapi ahli seperti Feng Hao, meskipun dia adalah guru ilahi tingkat menengah, dia mulai merasa kesulitan. Melihat yang lain, meski situasinya tidak sepenuhnya sepihak, mereka tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, pertarungan antara Divine Master sepertinya telah berakhir dengan sangat cepat. Bagaimanapun, para ahli di puncak Ling Xiao berasal dari kekuatan hegemonik. Entah itu seni rahasia atau senjata ilahi di tangan mereka, mereka semua akan mampu memberi mereka kekuatan bertarung yang lebih besar. Sekitar satu jam kemudian, banyak ahli tahap Divine Master mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semuanya adalah ahli di bawah Moluotian. Setelah pertempuran yang berkepanjangan, mereka jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan semuanya dibunuh oleh para ahli dari puncak Ling Xiao. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, bahkan ketika menghadapi ahli di level yang sama. Dipimpin oleh Lehuang dan Leyu, para ahli dari Hai Firmamen Pik Praktis berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Tidak kurang dari empat ahli telah tewas di tangan Lehuang dan Leyu. Mata kedua orang ini memerah. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Mereka tidak bisa disalahkan. Selama periode waktu ini, mereka berada di bawah terlalu banyak tekanan. Puncak Ling Xiao telah mengalami perubahan besar, dan orang-orang ini masih ingin memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Puncak Ling Xiao. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Tentu saja, hasil dari pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh ahli tahap Divine Master. Semuanya ditentukan oleh pertarungan antara penguasa dan di atasnya. Tanpa ragu-ragu, hal pertama yang ditentukan adalah pertarungan Namong Wu Shuang. Pedang Ki yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus. Setelah beberapa saat, pedang Ki menyapu langit, dan bahkan udara pun terpotong menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Namong Wu Shuang berdiri di udara dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya pada ahli yang terjatuh di depannya dan dengan lembut berkata, Dao Bu Seng, kamu sudah berumur beberapa ribu tahun. Mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri saat ini? Petoy, yang mulia pedang, izinkan aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, kamu boleh melupakan tentang menghentikan penghancuran Puncak Ling Xiao. Moluotian tidak akan melepaskan Puncak Ling Xiao. Dao Bu Seng jelas menderita luka serius, tapi dia masih menatap tajam ke arah Namong Wu Shuang. Dao Bu Seng, aku tahu kamu memiliki dendam dengan Puncak Ling Xiao, tapi tidak pantas bagimu untuk berkolusi dengan Moluotian saat ini. Suat Exalt berkata dengan tenang, Ayo pergi. Aku tidak akan membunuhmu karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tapi jika ada waktu berikutnya, pedangku tidak akan berbelas kasihan. Wajah Dao Bu Seng menjadi gelap ketika mendengar itu. Dia melirik para ahli di Puncak Ling Xiao dengan kebencian, dan niat membunuh muncul di matanya. Tapi di saat berikutnya, pedang di tangan Suat Exalt diletakkan di lehernya. Rasa dingin yang berkedip-kedip membuat Dao Bu Seng sadar dalam sekejap. Jangan meragukan kata-kataku. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, kata Suat Exalt acuh tak acuh. Dia tidak ingin membunuh Dao Bu Seng, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan melakukannya. Suat Exalt, kamu benar-benar kejam. Biarkan aku pergi hari ini, tapi jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menyerang Puncak Ling Xiao lagi. Dao Bu Seng berkata dengan sengit. Dia melirik yang lain, lalu mendengus dingin dan langsung pergi. Tidak ada alasan lain selain kekalahan Dao Bu Seng. Dia tidak punya hak untuk tetap berada di medan perang ini. Kali ini, Suat Exalt tidak membunuhnya, tapi bukan berarti dia tidak bisa membunuhnya. Melihat siluet Dao Bu Seng, Suat Soverein menghela nafas. Jika bukan karena persahabatannya dengan Dao Bu Seng, dan jika bukan karena kemalangan Dao Bu Seng terkait dengan sesepuh dari Puncak Langit Tinggi, dia tidak akan membiarkan Dao Bu Seng pergi. Kamu sudah hidup ribuan tahun, tapi kamu masih sangat tua dan berkepala dingin. Bisakah kebencian dijadikan makanan? Suat Exalt menghela nafas dalam diam. Namun, pada saat ini, pandangannya tertuju pada yang lain, dan dia juga menemukan bahwa pertempuran itu menemui jalan buntu. Situasi Feng Hao tidak terlalu buruk. Setidaknya, dia masih bisa mempertahankan keunggulannya melawan Divine Master tingkat menengah, dan dia secara bertahap menekan mereka. Adegan ini menyebabkan Suat Soverein terkejut di dalam hatinya. Kita harus tahu bahwa budidaya seorang penguasa menengah tidak jauh berbeda dengan miliknya. Karena Feng Hao dapat mempertahankan standar seperti itu, bukankah itu berarti Feng Hao memiliki kekuatan untuk melawannya? Astaga! Lihat dia, lalu lihat muridnya yang tidak berbakti itu. Menyebalkan sekali, Gumam Suat Exalt. Kemudian, dia melihat ke arah Namong Wu Ji dan menghela nafas lega. Saat penguasa pedang memimpin untuk mengakhiri pertarungannya, situasinya segera menjadi jelas. Setelah pertempuran, penguasa pedang menggunakan pedang panjangnya dan sekali lagi bergabung dalam pertempuran lainnya. Ini langsung menghancurkan situasi yang semula seimbang. Dengan tambahan Suat Exalt, pihak Puncak Ling Xiao mulai berada di atas angin. Bagaimanapun, ini adalah dua lawan satu. Tidak peduli seberapa buruknya, mereka masih bisa dengan mudah menekan pihak lain. 2965. Partisipasi Suat Soverein dalam pertempuran lainnya membuat situasi pertempuran menjadi jelas dalam sekejap. Namun, pada saat ini, Feng Hao juga mulai sepenuhnya menekan Mid Divine Master di seberangnya. Kali ini, Feng Hao telah mempelajari pelajarannya. Energinya meliputi area dalam radius 100 mil. Untuk mencegah Mid Divine Master pergi, dia juga memasang segel. Saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan tempat ini. Pertarungan antar penguasa juga mulai menjadi sepihak. Ketika penguasa pedang akhirnya tiba di ruang tempat Feng Hao bertarung, guru ilahi tingkat menengah itu menyerah begitu saja untuk melawan. Alasannya sangat sederhana. Pada saat ini, selain dia, orang-orang lainnya tewas atau terluka parah. Apalagi dia tidak bisa melarikan diri. Dengan segel Feng Hao yang terpasang, tentu saja mustahil baginya untuk melarikan diri semudah sebelumnya. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan sesukamu. Beberapa ahli Sovereign Stage ini agak pantang menyerah. Di antara mereka, pakar Sovereign Stage juga memelototi Feng Hao. Dia sangat jelas bahwa para ahli ini tidak akan mendengarkan perintah Feng Hao. Penguasa ras manusia, penjaga generasi baru, Feng Hao. Jika aku membunuh kalian semua dengan mudah, itu akan sia-sia. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Tatapannya menyapu keempat penguasa dan dia berkata, katakan padaku di mana surga malah berada, dan kamu bisa pergi. Maksudnya sangat sederhana. Feng Hao ingin mengetahui keberadaan surga malah, sehingga dia bisa menyingkirkan masalah ini untuk selamanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan sesukamu. Pemimpin penguasa mendengus dingin dan berkata, beberapa dari kita bukanlah pengecut. Feng Hao bertukar pandang dengan Suotsun. Keduanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Feng Hao melirik dengan acuh tak acuh keempat supremes. Suaranya tanpa sadar berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, bukannya kamu takut mati. Jika aku tidak salah, Moluotian telah menanam sesuatu di tubuhmu untuk mencegahmu mengkhianatinya. Mendengar kata-kata Feng Hao, ekspresi para penguasa itu berubah drastis. Jelas, apa yang dikatakan Feng Hao benar. Feng Hao tersenyum tipis. Adegan ini tentu saja sesuai ekspektasinya. Saat itu, ketika Lesin diracuni oleh racun gu spiritual, Feng Hao menyimpulkan bahwa Moluotian bukanlah seseorang yang sepenuhnya mempercayai bawahannya. Terlebih lagi, Moluotian bahkan telah diusir oleh Ling Xiao Feng setelah budidayanya lumpuh. Oleh karena itu, karakter Moluotian sangat aneh dan kejam. Dia pasti memiliki metodenya sendiri untuk mengendalikan para ahli di bawahnya sehingga mereka tidak mengkhianatinya. Apakah saya benar? Feng Hao tertawa dingin dan berkata, Ceritakan padaku tentang Moluotian dan aku berjanji akan menghilangkan racun gu di tubuhmu. Berdasarkan dugaan Feng Hao, pasti ada sesuatu yang mirip dengan racun gu di tubuh mereka. Namun, itu jelas bukan racun gu spiritual. Oleh karena itu, tidak akan terlalu sulit untuk menghapusnya. Bisakah kamu benar-benar menghapusnya untuk kami? Salah satu ahli yang maha tinggi terguncang, dan dia langsung bertanya. Pengkhianat, apakah kamu berencana mengkhianati Moluotian? Segera, ahli tahap soverein lainnya meraum dengan marah. Setelah itu, dia dengan dingin melirik kelompok Feng Hao dan berkata, Kalian semua dari Ling Xiao Feng hanya bisa menjalani kehidupan yang tercelah. Begitu Moluotian keluar dari pengasingannya, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Berisik, sepertinya aku harus memberi contoh pada kalian semua. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba menjadi tegas. Sejujurnya, dia seharusnya membunuh semua ahli ini. Namun, karena mereka mungkin mengetahui keberadaan Moluotian, dia sudah bertindak sejak lama. Segera, energi menakutkan berkumpul di tangannya. Dengan kecepatan kilat, dia langsung meraih leher ahli itu. Kamu, apa yang kamu rencanakan? Pakar itu, yang lehernya dicengkram oleh Feng Hao, berteriak ngeri. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di depan Feng Hao. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Feng Hao dengan marah. Feng Hao tersenyum. Segera setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Rasa ilahinya yang sangat besar menyebar dan langsung memasuki tubuh ahli itu. Setelah itu, dia mulai mencari situasi di dalam tubuhnya. Moluotian pasti akan meninggalkan sesuatu di tubuhnya untuk mengendalikannya. Sesaat kemudian, Feng Hao membuka matanya. Ketika dia melihat para ahli ini, tanpa sadar dia tersenyum dan berkata, itu hanyalah Gu pengikat jiwa. Beritahu aku keberadaan Moluotian dan aku bisa membantumu membatalkannya. Gu pengikat jiwa. Kejutan segera muncul di hati beberapa ahli tahap Soverein ini ketika mereka mendengar tiga kata ini. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Hao benar-benar dapat melihat masalah di dalam tubuh mereka hanya dengan sekali pandang. Sol Binding Gu secara alami adalah metode yang digunakan Moluotian untuk melawan mereka untuk mencegah mereka mengkhianatinya. Bisakah? Bisakah kamu benar-benar membatalkannya untuk kami? Segera, hati ahli lainnya bergetar. Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dengan metodenya, dia memang mampu menghilangkan parasit pengikat jiwa tersebut. Prasyaratnya adalah kamu harus memberitahuku keberadaan Moluotian. Feng Hao berbicara dengan suara lemah. Dia melirik ahli yang marah di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu sangat setia pada Moluotian, kamu tidak perlu tinggal diam. Segera, energi agung keluar dari dalam tubuhnya. Itu langsung melonjak ke dalam tubuh ahli ini dan dengan paksa memusnahkan jiwanya. Bagaimanapun, dia dibatasi oleh Feng Hao dan pada dasarnya dia tidak memiliki tindakan defensif apapun. Selain itu, Feng Hao jelas menyadari bahwa cedera fisik sederhana tidak cukup untuk membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Hanya pemusnahan total jiwa mereka yang merupakan metode terbaik. Segera setelah itu, salah satu dari empat ahli tahap Soverein dibunuh oleh Feng Hao. Segera, tempat itu menjadi sunyi senyap. Kenapa? Apakah kamu belum mengambil keputusan? Katakan padaku keberadaan Moluotian dan aku akan membantumu membatalkan Sol Bindinggu. Inilah yang aku, Feng Hao, katakan. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke para ahli ini dan berbicara dengan suara samar. Tiga orang lainnya saling bertukar pandang dan tidak berbicara. Mungkin, mereka tidak punya banyak pilihan saat ini. Bukannya kami tidak mempercayaimu. Sebaliknya, itu karena keberadaan Gu pengikat jiwa di tubuh kami. Begitu kami mengungkap keberadaan Moluotian, Gu pengikat jiwa akan segera aktif. Pada saat itu, pengikat jiwa Gu di tubuh kita akan melahap jiwa kita sepenuhnya. Salah satu pakar tahap Soverein menghela nafas dan berkata, mereka tidak punya pilihan. Mereka bisa mati di tangan Feng Hao atau Moluotian. Jelas sekali, mereka tidak ingin mati. Setelah mendengar ini, Feng Hao tanpa sadar mengangkat alisnya. Matanya tertuju pada Namong Wu Shuang dan menunggu pendapatnya. 2966 Setelah mendengar kata-kata Namong Wu Shuang, Feng Hao tentu saja tidak memiliki keraguan. Namun, dia mengangkat kepalanya saat ini, menatap ahli itu, dan dengan tenang berkata, Tentu, Saya akan membantu Anda menghapus Sol Binding Guter lebih dahulu. Saya yakin Anda tidak akan berani melakukan trik apapun. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, para ahli yang tersisa segera mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Bagaimanapun, nyawa mereka masih terancam oleh Sol Binding Gu meskipun budidaya mereka telah mencapai Soverein Stage. Bagi mereka, ini memang sesuatu yang tidak berani mereka katakan. Lagi pula, tidak ada yang yakin bahwa mereka bisa menghilangkan Gu pengikat jiwa yang ditempatkan Moluotian. Namun, sepertinya Feng Hao punya cara. Tunggu, bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu bisa menghilangkan Gu pengikat jiwa untukku? Kamu harus tahu bahwa jika kamu gagal dan Moluotian menemukannya, dia pada akhirnya akan memicu Gu pengikat jiwa dan orang yang akan mati adalah aku. Pada saat ini, ahli itu tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang Feng Hao. Meskipun kekuatan bertarung yang ditunjukkan Feng Hao sangat kuat, dia sebenarnya mengklaim bahwa dia memiliki cara untuk menghilangkan Sol Binding Gu yang ditempatkan Moluotian. Bukan karena dia tidak percaya pada Moluotian. Namun, mereka semua menyaksikan betapa kuatnya Moluotian. Meskipun mereka semua penguasa, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Moluotian telah menyebabkan mereka merasa ketakutan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menembus tekniknya? Racun jiwa di puncak Ling Xiao ditanam oleh kalian, kan? Namun, di hadapan para ahli yang tidak mempercayainya, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya. Senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia berkata, saya lupa memberitahu kalian bahwa racun jiwa telah saya hilangkan. Dengan kata lain, teknik Moluotian tidak berguna melawan saya. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, para ahli ini segera melebarkan mata mereka, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Sebenarnya ada seseorang yang telah menghilangkan racun jiwa. Mereka telah mengikuti Moluotian sejak lama, dan tentu saja tahu betapa menakutkannya racun jiwa itu. Racun Gu ini, yang dikabarkan bukan milik dunia ini, sebenarnya telah dihilangkan oleh seseorang. Benarkah itu? Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu aku perlu berbohong di depan begitu banyak ahli puncak Lingqiao? Tentu saja, ada sesuatu yang tidak disebutkan Feng Hao. Meskipun racun Gu spiritual telah diatasi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, sepertinya dia ingin mengetahui keberadaan Moluotian. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk ikut bermain. Selama dia bisa mengetahui keberadaan Moluotian dari orang-orang ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Faktanya, mereka bahkan bisa menyerang Malahevenly King sebelum dia melakukan terobosan, dan langsung membunuh Malahevenly King sebelum dia melakukan terobosan. Jika Moluotian diizinkan menerobos ke tahap umum ilahi, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghadapi keberadaan seperti Moluotian. Menghirup udara dalam-dalam, mata tajam Feng Hao menyapu beberapa ahli tahap Soverein, sebelum dia berkata dengan suara acuh tak acuh, jangan bilang padaku bahwa kalian semua ingin berada di bawah kendali surga malah selamanya. Meskipun kalian masing-masing mungkin memiliki dendam terhadap puncak Lingqiao, apakah kalian masih memiliki martabat sebagai ahli panggung Soverein jika kalian membuang nyawa kalian dan menjadi boneka orang lain karena dendam kecil ini? Kata-kata Feng Hao seperti mutiara. Segera, dia secara langsung memberitahu para ahli tahap Soverein ini bahwa tidak ada gunanya membuang nyawa mereka demi Malahevens. Bagaimanapun, mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memperoleh banyak peluang untuk mencapai tahap Soverein. Terlebih lagi, setelah mengalami begitu banyak kesulitan, pada akhirnya mereka menjadi boneka orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang awam. Beberapa ahli itu segera berpikir keras. Apa yang dikatakan Feng Hao memang benar. Bahkan, hal itu sempat menyentuh hati mereka. Saat itu, ketika Moluotian menemukan mereka, dia memang menjanjikan banyak keuntungan kepada mereka. Terlebih lagi, mereka semua rela membiarkan dirinya ditanamkan dengan Sol Binding Gu dan menjadi alat Moluotian. Mungkin, bagi Langit Malah, kegunaan dari para ahli ini terletak pada kenyataan bahwa mereka dapat mengendalikan mereka, membentuk kekuatan yang kuat yang dapat menangani puncak Lingqiao bersama-sama. Bagaimanapun, setiap orang memiliki martabatnya masing-masing sebagai seorang ahli. Sebagai ahli Soverein Stage, bagaimana mereka bisa dimanipulasi oleh orang lain. Mengikuti kata-kata Feng Hao, ada beberapa orang dalam kelompok mereka yang bimbang. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, bantu aku menghilangkan gu pengikat jiwa dan aku akan memberitahumu keberadaan surga malah. Salah satu ahli berdiri dan berkata, segera, dia menatap Feng Hao dengan mata penuh harapan. Dia memang memiliki dendam lama dengan puncak Lingqiao. Namun, dia juga lelah menjadi boneka Langit Malah. Mereka berdua adalah ahli tingkat Soverein, jadi mengapa mereka harus hidup dengan cara yang begitu suram? Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia memberi isyarat kepada yang lain untuk berpencar dan menciptakan ruang yang cukup. Perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas kepala sang ahli, kekuatan manik jiwa tiba-tiba menyebar dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Namun, sang ahli masih sedikit waspada pada awalnya. Namun, setelah beberapa saat, ketika kekuatan lembut dari Solbet mengalir ke dalam tubuhnya, perasaan nyaman yang tak terlukiskan dengan cepat menyebar. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, jadi dia langsung rileks di tengah semua perubahan. Kekuatan manik jiwa di dalam tubuh Feng Hao terus mengalir ke tubuh ahlinya. Namun, pada saat yang sama, dia menemukan kekuatan yang benar-benar berbeda dari yang ada di dantiannya. Jika tebakannya benar, itu pasti Gu pengikat jiwa. Namun, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Ketika kekuatan spiritual Feng Hao bersentuhan dengan Solbinding Gu, ekspresi ahlinya berubah. Dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi jahat. Siapapun yang berani mengkhianatiku akan mati. Suara sedingin es keluar dari mulut ahli itu. Segera, murid Feng Hao menyusut saat dia diam-diam merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera menarik kekuatannya dan mundur beberapa langkah. Namun, pada saat ini, seluruh tubuh ahli itu diselimuti oleh semacam energi hitam. Seluruh wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tiada taraf. Itu adalah gu pengikat jiwa. Segera, ekspresi para ahli lainnya berubah menjadi ngeri. Mereka secara alami dapat dengan mudah mengidentifikasi kekuatan apa yang dimilikinya. Itu adalah gu pengikat jiwa yang paling mereka takuti. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao mengerutkan keningnya dengan erat. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi di depannya. Kali ini, malah Heaven benar-benar mendeteksinya dengan mudah. Namun, hal yang lebih buruk terjadi. Para ahli lainnya juga memicu tanda-tanda yang sama. 2967 Pada saat itu, lapisan aura gelap menyelimuti tubuh para ahli tersebut. Aura ini sangat jahat, dan para ahli tingkat sovereign ini benar-benar mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan. Ratapan kesedihan yang mereka keluarkan akan menyebabkan siapapun gemetar ketakutan. Wajah Feng Hao dingin. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti karena dia telah memicu parasit pengikat jiwa, yang terdeteksi oleh iblis malasurgawi. Dengan demikian, iblis malasurgawi telah secara langsung meledakkan energi parasit pengikat jiwa, menyebabkan mereka jatuh ke dalam keadaan di mana mereka lebih memilih mati daripada hidup. Selamatkan aku. Sementara para penguasa ini menahan rasa sakit, mereka menaruh harapan terakhir mereka pada Feng Hao, berharap Feng Hao bisa menyelamatkan mereka. Namun, Feng Hao sangat menyadari bahwa parasit pengikat jiwa telah terpicu. Kecuali iblis malasurgawi berhenti, bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan ledakan parasit pengikat jiwa. Dihadapkan pada teriakan minta tolong dari penguasa ini, Feng Hao juga tidak berdaya. Dia hanya bisa diam-diam menyaksikan para ahli ini disiksa sampai mati. Setelah beberapa saat, aura gelap yang muncul di tubuh mereka tiba-tiba melonjak seperti api, langsung membakar tubuh mereka hingga menjadi ketiadaan. Bahkan jiwa mereka pun tidak tertinggal. Setelah beberapa lama, Feng Hao dan para ahli lainnya pulih. Adegan ini terlalu kejam. Iblis malasurgawi memang kejam dan tanpa belas kasihan. Dia meninggalkan para ahli soferen ini begitu saja. Yunamong Ushuang menghela nafas. Justru karena itulah dia harus dibunuh. Feng Hao berkata dengan dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Jika dia membiarkan orang ini ada, akan ada lebih banyak orang yang akan menderita bencana. Bagaimanapun, para penguasa ini adalah bawahannya. Namun, pada akhirnya mereka ditinggalkan tanpa ampun. Tapi tidak ada cara untuk menemukan di mana dia bersembunyi. Yuehuang juga menghela nafas. Jika iblis malasurgawi dilenyapkan, puncak lingsiao mereka tidak hanya akan mendapatkan kedamaian, tetapi bahkan seluruh dunia penglai pun akan damai. Belum tentu. Feng Hao tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Dia melihat lurus ke depan. Pada saat ini, aura gelap yang dipancarkan dari parasit pengikat jiwa pada tubuh beberapa ahli penguasa belum hilang. Itu mungkin salah satu metode dari surga mala. Pada saat ini, aura kegelapan tidak hilang karena hal ini. Sebaliknya, mereka terus berkumpul. Saat ini, yang lain juga memperhatikan pemandangan ini. Semuanya menahan nafas. Sepertinya mulutian masih ingin melakukan sesuatu. Aura gelap ini terus berkumpul. Segera setelah itu, mereka membentuk kumpulan aura hitam, yang secara bertahap membentuk wajah manusia yang buram. Kelihatannya sangat menakutkan. Namun, Feng Hao jelas menyadari bahwa ini adalah mala sky. Celestial mala, apakah kamu berani keluar dan bertarung? Feng Hao maju selangkah dan menatap langsung ke wajah manusia yang buram itu. Nada suaranya sedingin es. Haha, seorang junior sebenarnya berani memprovokasiku. Suara mulutian tetap tidak menyenangkan seperti biasanya. Mulut wajah manusia terus menggeliat sambil mengeluarkan tawa yang membuat mati rasa. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, Mungkinkah kamu tidak berani melakukannya? Mulutian terus tertawa. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, Provokasi semacam ini tidak ada gunanya bagiku. Setelah berhenti sejenak, Mulutian perlahan berkata, Karena kamu sangat ingin menantangku, aku akan memberimu kesempatan. Tiga hari, reruntuhan gletser. Kata-kata Mulutian pendek. Namun, hal itu menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah drastis. Reruntuhan gletser. Disinilah Wansin berada. Terlebih lagi, itu seperti yang diharapkan Feng Hao. Mulutian dengan jahat tersenyum dan berkata, Feng Hao, aku tahu ada seseorang di reruntuhan gletser yang sangat kamu sayangi. Tiga hari, jika aku tidak melihatmu di reruntuhan gletser dalam tiga hari, kamu bisa melupakannya melihat orang itu. Setelah dia selesai berbicara, aura gelap tiba-tiba menghilang. Kemudian, surga malah juga lenyap. Ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek. Dia tidak tahu mengapa Mulutian memberitahu Mulutian tentang keberadaan Wansin di reruntuhan gletser. Selain itu, dia mengetahui hubungannya dengan Wansin dan menyarankan untuk bertemu di reruntuhan gletser. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan besar Mulutian telah bersiap kali ini. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Tiga hari, tampaknya Mulutian tidak jauh dari reruntuhan gletser. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan waktu seperti itu. Kita harus tahu bahwa dibutuhkan waktu tiga hari bagi Feng Hao untuk mencapai reruntuhan gletser dari lokasinya saat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Mulutian. Oleh karena itu, dia mengajukan permintaan ini. Oleh karena itu, dia harus setuju. Kalau tidak, sesuatu pasti akan terjadi pada Wansin. Feng Hao, ada apa? Kaisar Yue bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, dari ekspresi tegas Feng Hao, mereka tahu bahwa Mulutian sepertinya mengetahui kelemahan Feng Hao. Saya ingin pergi ke reruntuhan gletser. Kemungkinan besar saya akan bertarung sampai mati bersamanya di sana. Feng Hao menjawab dengan tenang. Dia secara alami sudah menebak niat Mulutian. Baik dia maupun Mulutian sangat menyadari bahwa hanya satu dari mereka yang bisa memasuki dunia penglai. Cepat atau lambat, akan terjadi pertarungan antara mereka berdua. Niat Mulutian adalah agar dia pergi ke reruntuhan gletser sendirian. Apakah kamu pergi sendiri? Yunamong Wouki mengerutkan kening. Niat Mulutian jelas tidak sesederhana itu. Jika Feng Hao pergi sendirian, niscaya tidak ada bedanya dengan membuang nyawanya. Feng Hao mengangguk. Dia harus pergi sendiri. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Mulutian terhadap Wansin. Sial, bagaimana dia tahu kalau Wansin ada di reruntuhan gletser? Feng Hao mengepalkan tangannya dan mengutup dalam hatinya. Mulutian terlalu penuh kebencian. Tidak disangka dia akan menggunakan Wansin untuk mengancamnya. Meski begitu, dia tetap harus melakukan perjalanan ke reruntuhan gletser. Reruntuhan gletser adalah tempat yang sangat sulit di dunia penglai. Bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu akan membutuhkan waktu tiga hari untuk sampai di sini. Mulutian pasti punya rencana untuk berurusan denganmu. Jika kamu pergi sendiri, kamu pasti akan melakukannya. Jatuh ke dalam perangkap mereka. Namung Wu Shuang merenung sejenak dan memberi nasihat. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi karena Wansin berada di reruntuhan gletser. Saya sudah mengambil keputusan. Saya harus pergi. Tidak ada salahnya mengikuti saya dan mengambil risiko. Feng Hao menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, aku mati atau Mulutian mati. Tidak akan ada hasil ketiga. Jika Mulutian ingin membunuhku, dia harus menerobos ke tahap umum ilahi. 2.968 Sekarang, dunia penglai telah stabil. Feng Hao perlahan memandang Lehuang dan berkata, sekarang, surga malah secara alami tidak memiliki cara untuk menghadapi puncak langit tinggi, dan dia tidak memiliki banyak ahli di bawahnya. Hal terbaik yang harus dilakukan High Sky Peak adalah secara diam-diam mengembangkan dan membina sejumlah ahli baru. Lehuang dan Lehuang saling pandang dan mengangguk. Alasan mengapa mereka mampu mengakhiri ortodoksi High Sky Peak adalah berkat bantuan Feng Hao. Temukan seseorang untuk memberitahu klan penjaga bahwa aku akan pergi ke reruntuhan gletser. Mereka tentu saja akan melakukan tindakan balasan. Feng Hao juga membuat persiapan terakhirnya. Kali ini, dia tidak terlalu percaya diri untuk pergi ke reruntuhan gletser. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan dia tidak mati. Ini sudah sangat sulit didapat. Setelah menjelaskan semuanya, Feng Hao memilih untuk berangkat dan langsung menuju reruntuhan gletser. Tiga hari bisa dikatakan perhitungan menakutkan surga malah. Kebetulan lokasi malah heaven berada di reruntuhan gletser. Pada saat ini, reruntuhan gletser adalah tempat di mana tidak ada seorang pun yang muncul selama ribuan tahun. Namun, kedatangan Feng Hao bisa dianggap telah memecah kesunyian tempat ini. Setelah tiga hari perjalanan tanpa henti, Feng Hao akhirnya memasuki negeri tak berpenghuni ini. Dunia penglai begitu besar sehingga bahkan seorang ahli yang maha tinggi pun tidak akan bisa menjelajahinya seumur hidup mereka. Seberapa besarkah dunia penglai? Feng Hao tidak tahu banyak tentang reruntuhan gletser. Dia hanya tahu bahwa tempat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai bagian paling selatan dunia penglai, ini adalah tempat terdingin di seluruh dunia penglai. Saat itu, Wan Xin mengetahui bahwa seorang penggarap atribut S tertinggi telah jatuh di tempat ini dan meninggalkan warisannya untuk diwarisi oleh keturunannya. Oleh karena itu, Wan Xin, yang juga seorang kultifator atribut S, tidak ragu-ragu memasuki tempat ini untuk mendapatkan warisan dari ahli tertinggi tersebut. Dalam sekejap mata, Wan Xin sudah lama berada di sini. Beberapa waktu yang lalu, Feng Hao mempunyai ide untuk datang ke sini untuk membawa Wan Xin kembali. Tetapi setelah kekacauan yang tiba-tiba di zona terlarang, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan ide ini. Sekarang, dia akhirnya sampai di daratan glasial ini. Namun, dia datang untuk surga malah. Tanah glasial ini begitu luas bahkan dia tidak bisa melihat ujungnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui di mana surga malah berada, apalagi Wan Xin. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao juga melangkah ke tanah yang tertutup salju. Dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan Wan Xin, tapi dia hanya bisa terus maju. Namun, setelah Feng Hao maju beberapa saat, tiba-tiba terdengar tawa yang memekakkan telinga di tempat yang hanya ada desiran angin dan salju. Haha, Feng Hao, kamu benar-benar datang. Ini adalah suara Mo Luotian. Feng Hao tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Mo Luotian sudah berada di dekatnya. Keluarlah, malah surga. Feng Hao perlahan berkata, angin dan salju terus bersiul di tempat ini, menyebabkan divine sense miliknya dibatasi. Oleh karena itu, dia tidak dapat mendeteksi lokasi pihak lain. Sesaat kemudian, angin kencang segera muncul di depan Feng Hao, menyebabkan salju di sekitarnya menjadi lebih padat. Sosok buram perlahan muncul di salju. Feng Hao menyipitkan matanya. Setelah sosok ini muncul, aura sedingin es muncul dan bahkan jiwanya sepertinya terpengaruh. Sesosok hitam muncul di depannya. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Segera, dia perlahan mengangkat kepalanya. Formasi yang terungkap menyebabkan Feng Hao sangat terkejut. Pengalaman seperti apa yang dimiliki wajah ini? Tidak ada sedikitpun fitur wajah. Wajahnya dipenuhi bekas luka kehancuran. Selain mata dan mulutnya yang jelek, bahkan hidungnya pun tidak bisa dikenali. Ini adalah surga mala. Apa yang dia alami? Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi seperti itu? Apakah kamu sangat terkejut? Saya sudah seperti ini selama ribuan tahun. Sebaliknya, mala Heaven berbicara dengan sangat tenang. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao, menunjuk ke wajahnya sendiri dan berkata, Kali ini, semuanya diberikan kepadaku oleh Puncak Ling Xiao. Jika bukan karena Puncak Ling Xiao mengusirku dan melumpuhkan kultifasiku, aku akan menderita segala macam penyiksaan bahkan jika aku tidak mati. Apa yang baru saja kamu alami? Mengapa kamu menjadi seperti ini? Puncak Ling Xiao yang sekarang bukan lagi Puncak Ling Xiao di masa lalu. Mengapa kamu harus menyimpan dendam ini? Feng Hao perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kamu bukan aku. Bagaimana kamu bisa memahami semua yang telah aku lalui? Malah Heaven tertawa terbahak-bahak dan berkata, Itu benar. Lalu kenapa? Saat itu, orang-orang itu semua sudah mati. Mereka semua sudah mati. Tidak masalah jika keturunan mereka masih hidup. Saya pernah bersumpah bahwa meskipun mereka sudah mati, saya akan memastikan bahwa keturunan mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Saya pasti akan menghancurkan Puncak Ling Xiao. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu. Feng Hao maju selangkah dan menatap Malah Heaven. Oleh karena itu, aku memintamu untuk datang ke negeri S agar kamu dan kekasihmu bisa mati bersama. Bagaimana menurutmu? Aku baik padamu kan? Aku akan membiarkan kalian berdua mati di tempat yang sama. Malah Heaven sepertinya mengalami pukulan telak. Pikirannya menjadi sedikit gila dan dia tampak sangat menakutkan. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Mungkinkah ada yang salah dengan pikiran orang ini? Seluruh keberadaannya menjadi sangat gila. Mungkinkah dia telah mendekati Wan Xin? Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Feng Hao dipenuhi dengan niat membunuh. Jika sesuatu terjadi pada Wan Xin, dia pasti tidak akan melepaskan orang ini. Jangan khawatir, gadismu itu sangat aman. Ada batasan di tempat itu dan bahkan aku tidak bisa masuk. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Aku sudah membuat batasan di sana. Jika itu jika tidak dibatalkan dalam satu hari, pembatasan itu akan meledak dan bahkan menghancurkan tempat itu. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan apakah gadis itu akan mampu bertahan hidup. Malah surga tertawa galak. Dia menatap wajah tegas Feng Hao dengan penuh semangat. Ini adalah ekspresi yang paling dia suka lihat ketika orang lain mengungkapkannya. Feng Hao tanpa sadar menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Tentu saja yang terbaik adalah Wan Xin baik-baik saja. Namun, bukankah ini berarti jika dia tidak dapat membunuh Malah Heaven dalam sehari, pembatasan itu juga akan membunuh Wan Xin. Kalau begitu, kamu tidak perlu terus hidup. 1969 Menghadapi ledakan aura Feng Hao yang tiba-tiba, mata Moluo Tian menjadi tenang. Dia perlahan menatap Feng Hao, tapi tidak ada tanda-tanda apapun yang terjadi di dalam tubuhnya. Di mana Sol Bet di tubuhmu? Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan itu? Kata-kata Moluo Tian menyebabkan riak muncul di hati Feng Hao. Bagaimana orang ini tahu bahwa dia memiliki Sol Bet di tubuhnya? Tidak perlu kaget, racun Sol Song Gu hanya bisa ditekan dengan bantuan kekuatan Sol Bet. Terlepas dari seberapa kuat badan racun tertinggi itu, mustahil untuk menekan racun Sol Song Gu dengan kultivasi seseorang. Titik-petik 2 Moluo Tian memandang Feng Hao dan berkata, Manik jiwa di tubuhmu cukup menarik bagiku. Feng Hao menyipitkan matanya, sementara banyak pikiran melintas di benaknya. Sepertinya orang ini tahu banyak. Mungkinkah dia telah menyelidikiku selama 2 hari terakhir? Saya memiliki manik jiwa di tubuh saya, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, Moluo Tian tampaknya menyadari kekuatan Sol Bet. Kemungkinan dia ingin mendapatkan Sol Bet dariku. Ini berarti Moluo Tian memiliki manik jiwa. Kamu juga memiliki manik jiwa. Segera, ekspresi Feng Hao menjadi serius saat dia menatap langsung ke arah Moluo Tian. Jika yang terakhir memiliki Sol Bet, itu juga akan sangat penting baginya. Setiap manik jiwa mewakili jenis kekuatan yang sangat berbeda, dan secara praktis dapat memberinya jenis kemampuan yang berbeda. Ini adalah persona dari Sol Bet. Di masa lalu, tidak ada yang berhasil menemukan cara untuk mengaktifkan Sol Bet. Namun, Feng Hao berhasil melakukannya secara kebetulan. Demikian pula, jika orang lain memiliki kesempatan seperti itu dan memiliki Sol Bet, mereka secara alami juga dapat melakukannya. Moluo Tian tersenyum. Senyuman yang keluar dari wajahnya yang menyedihkan tampak sangat menakutkan. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, dan sesaat kemudian, cahaya hitam berkumpul. Cahaya ini berangsur-angsur berubah menjadi manik seukuran kepalan tangan. Murid Feng Hao menyusut saat melihat bambu ini. Manik jiwa di dalam dantiannya memancarkan gelombang riak yang tidak biasa. Namun, itu jelas tidak terlalu intens. Ini berbeda dari biasanya. Jika dia menemukan Sol Bet, Sol Bet di dalam dantiannya kemungkinan besar akan langsung meletus. Adegan di depannya membuat Feng Hao merasa curiga. Manik di tangan Moluo Tian sepertinya berukuran sama dengan manik spiritual. Namun warnanya berbeda. Manik spiritual di tubuh Moluo Tian berwarna biru tua, namun yang ada di tangan Moluo Tian berwarna hitam. Riak-riak aneh muncul dari sana. Jika bukan karena manik spiritual ini, saya khawatir saya juga tidak akan selamat. Moluo Tian menatap manik spiritual di tangannya sambil bergumam linglung. Sesaat kemudian, pupil matanya menyusut saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Serahkan tasbih spiritualmu dan aku tidak akan membunuhmu. Di hadapan malah Heaven yang begitu kuat, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia tertawa pelan, prasyaratnya adalah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku. Selama seluruh proses ini, Feng Hao telah mencoba menebak dengan tepat apa yang terjadi dengan manik di tangan Moluo Tian. Apakah itu benar-benar manik spiritual? Namun, perasaan yang diberikan kepadanya adalah bahwa hal itu tidak terjadi. Inilah hal yang paling membuatnya bingung. Setiap manik spiritual mengandung kemampuan khusus. Namun, dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang diberikan oleh manik spiritual di tangan Moluo Tian kepadanya. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Ketika Moluo Tian melihat bahwa Feng Hao telah menolaknya, dia segera meraung marah. Tangannya tiba-tiba disatukan saat manik spiritual di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi hitam pekat. Namun, saat cahaya ilahi ini meletus, disertai dengan aura sedingin es. Tempat ini awalnya merupakan tempat yang sangat dingin. Sisa-sisa glasial dan salju yang menumpuk sepanjang tahun menyebabkan suhu di sini menjadi sangat menakutkan. Namun, ketika manik spiritual di tangan Moluo Tian meletus, itu jelas menyebabkan Feng Hao merasakan suhu yang lebih dingin. Seolah-olah jiwa seseorang pun bisa dibekukan. Murid Feng Hao menyusut. Mengapa energi ini begitu familiar? Racun jiwagu. Benar sekali, racun jiwagu adalah riak energi yang sangat dingin. Dengan kata lain, racun jiwagu lahir dari manik spiritual ini. Bukankah itu sangat familiar? Moluo Tian tertawa galak. Bagian terbaiknya masih akan datang. Segera, Moluo Tian melambaikan tangannya dan pelangi megah seperti pita energi hitam tiba-tiba muncul. Ditemani badai salju di sisa-sisa glasial, energi sedingin es hitam ini tampak semakin misterius. Feng Hao tidak berani gegabuh. Segera, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pertarungan ini. Perlu diketahui bahwa dia sedang menghadapi Moluo Tian kali ini. Selain itu, itu melibatkan manik spiritual. Terlepas dari siapa orangnya, hanya satu orang yang bisa membiarkan gletser ini tetap hidup. Saat ini, Feng Hao merasa itu merepotkan. Dia tidak tahu kemampuan apa yang terkandung dalam manik spiritual aneh di tangan lawannya. Lagipula, dia juga memiliki manik spiritual dan tahu bahwa setiap manik spiritual mewakili semacam kemampuan. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan tersandung pada jalan yang salah. Sesaat kemudian, aura yang keluar dari tubuh Moluo Tian menyebabkan Lin Dong merasa sulit bernapas. Dalam hal tingkat kultifasi, Moluo Tian sangat dekat dengan tahap umum ilahi. Oleh karena itu, jelas bahwa pemahaman energi Moluo Tian tidak lebih lemah dari Lin Dong. Mata Feng Hao tiba-tiba melebar dengan marah. Kedua tangannya terus-menerus membentuk sepasang segel dan secara langsung membentuk cahaya ilahi sembilan warna yang cemerlang. Mereka membentuk banyak tirai tipis dan dengan cepat menghalangi cahaya dewa hitam. Berbagai cahaya ilahi berwarna meletus di tanah glasial bersalju putih. Masing-masing menempati sebagian langit. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler dan memecah keheningan bertahun-tahun di tempat ini. Ini berlanjut beberapa saat sebelum Moluo Tian mendengus dingin. Segera setelah itu, dia menarik energinya. Segera, radius lima mil di sekelilingnya ditutupi oleh energi hitam samar. Segera setelah itu, lapisan cahaya ilahi sembilan warna yang cemerlang muncul di dalam tubuh Feng Hao. Energi hitam jatuh seperti salju yang melayang. Ketika mendekati Feng Hao, itu terus terkikis oleh cahaya ilahi sembilan warna dan berubah menjadi ketiadaan. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Dia menatap Moluo Tian. Di dalam hatinya, dia sepertinya samar-samar menebak kemampuan seperti apa yang diberikan oleh manik spiritual ini kepada Moluo Tian. Kematian. Manik spiritual di tangan Moluo Tian telah memberinya kekuatan kematian. Kekuatan kematian yang bisa mengakhiri seluruh kehidupan. Hal ini menyebabkan Feng Hao tanpa sadar menghubungkan titik-titik tersebut. Kemungkinan racun serangga spiritual hanyalah sebuah bentuk kekuatan manik spiritual ini. 2970 Namun, aura gelap yang menakutkan terpancar dari seluruh tubuh Moluo Tian saat ini. Seolah-olah dia dirasuki oleh dewa kematian. Energi menakutkan terus menyebar dan berkumpul di sekitar badai salju. Cahaya ilahi sembilan warna yang muncul di permukaan tubuh Feng Hao kali ini seperti lapisan baju besi yang sepenuhnya memblokir energi. Pada saat yang sama, manik jiwa didantiannya juga menjadi sangat gelisah. Seolah-olah telah menerima semacam panduan, kekuatan Sol Bet benar-benar meletus. Murid Moluo Tian menyusut ketika dia merasakan kekuatan manik jiwa meletus dari dalam tubuh Feng Hao. Ekspresi serakah tanpa sadar muncul di wajahnya. Sol Bet, itu adalah kekuatan Sol Bet murni. Moluo Tian mengeluarkan senyuman garang. Serangannya menjadi lebih tajam dalam sekejap. Aura gelap yang muncul dari permukaan tubuhnya seperti kekuatan kematian dari dunia bahwa saat dia terus-menerus melancarkan serangan mengerikan pada Feng Hao. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk berurusan dengan Moluo Tian di depannya. Selain itu, dia harus mengalahkan Moluo Tian dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, tanah warisan tempat Wan Sin berada akan menjadi jauh lebih berbahaya. Mengaum. Moluo Tian mengeluarkan raungan marah. Segera setelah itu, dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel. Tiba-tiba, aura gelap yang tertinggal di depannya dengan cepat berkumpul menjadi sebuah kuali persegi besar. Kuali ini tampak sederhana dan tanpa hiasan. Itu jelas bukan benda biasa. Izinkan diri terhormat ini menggunakan kuali persegi ini untuk menekanmu. Moluo Tian mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Tiga ribu tahun yang lalu, kuali persegi ini adalah senjatanya. Itu ditempa dari kerangka penguasa dan itu adalah hukum alam. Sekarang Moluo Tian telah menyempurnakannya selama ribuan tahun, kuali persegi ini secara alami menjadi lebih kuat. Di masa lalu, Moluo Tian mengandalkan kuali persegi ini untuk membangun reputasinya sepenuhnya. Namun, kemunculan kuali persegi hari ini dan langsung turun ke kepala Feng Hao menyebabkannya dihentikan. Kerangka makhluk tertinggi tidak bisa dihancurkan, tapi dihentikan oleh Tinju Feng Hao. Suara bel bergema di udara. Tanpa ragu sedikit pun, kuali persegi terus mundur, seolah tidak bisa menahan serangan Feng Hao. Bagaimana mungkin? Segera, murid Moluo Tian menyusut. Dia sangat menyadari kekuatan kuali persegi ini. Itu ditempa dari tulang seorang Zizun dan telah dipelihara oleh kekuatannya sendiri selama ribuan tahun. Oleh karena itu, ia telah lama menjadi lebih kuat. Namun, Feng Hao mampu memaksanya kembali dengan satu pukulan. Tidak, dia tidak hanya dipaksa mundur, dia bahkan meninggalkan bekas Tinju. Ketika dia melihat jejak Tinju di kuali persegi, hati Moluo Tian bisa dikatakan sedang kacau. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Tak disangka sebenarnya ada seseorang yang bisa meninggalkan bekas seperti itu di kuali persegi hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Saat Feng Hao menyerang, dia mengaktifkan Heaven Splitting Art. Segera, auranya menjadi lebih ganas. Dia maju selangkah, dan setelah memaksa kuali persegi itu kembali dengan sebuah pukulan, dia menatap Moluo Tian dengan marah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kewaspadaan meningkat di hati Moluo Tian saat dia langsung mundur. Terlebih lagi, aura yang tertinggal di permukaan tubuhnya dengan cepat berkumpul menjadi lapisan simbol dewa yang beriak. Dia dengan paksa membentuk segel dalam upaya untuk dengan paksa berbalik dan menekan kuali persegi yang telah dikirim terbang. Namun, Feng Hao sama sekali tidak takut. Di hadapan kuali persegi yang begitu kuat, dia juga menyelesaikannya dalam sekali jalan, dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Dentang, dentang, dentang. Segera, gelombang suara bergema terdengar. Ini adalah suara tinju Feng Hao yang menghantam kuali persegi. Itu benar-benar membekukan kuali persegi di udara, dan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Mata Moluo Tian menatap dengan marah saat dia mengeluarkan gelombang raungan. Dia bersumpah untuk mengaktifkan kuali persegi untuk menekan Feng Hao dengan nyawanya. Namun, Feng Hao tidak mundur sama sekali. Jadi bagaimana jika itu adalah kuali persegi yang dibuat dari tulang makhluk tertinggi? Kekuatannya mampu menembus segalanya. Pukulan demi pukulan mendarat di kuali persegi. Berdasarkan kekuatan Feng Hao saat ini, jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan dengan paksa menghancurkan kuali persegi ini. Saat melihat adegan ini, Moluo Tian juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kuali persegi ini adalah senjata hidupnya. Jika itu dihancurkan oleh Feng Hao dengan cara ini, kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balasan. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan Feng Hao menghancurkan kuali persegi ini. Dengan keras, cahaya ilahi hitam tiba-tiba meletus sekali lagi. Segera, Moluo Tian meraung marah. Kuali persegi ini berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba berbalik. Mulut kuali menghadap Feng Hao, sementara gelombang cahaya hitam terus bertahan. Berdengung. Segera, cahaya ilahi hitam yang tak terbatas melesat ke arah langit, sementara gelombang energi mematikan terus menyebar. Kekuatan hisap yang sangat kuat muncul dari dalam kuali persegi. Mulut kuali berbalik dan langsung mengarah ke Feng Hao, seolah mencoba melahap langit. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius. Kedua kakinya tiba-tiba stabil di udara. Dia tidak bergerak sama sekali, karena dia sepenuhnya mengabaikan kekuatan hisap dari kuali persegi. Pada saat ini, kekuatan manik spiritual di dalam tubuhnya tidak dapat lagi ditahan. Segera, seluruh tubuh Feng Hao menyerang dengan kuat. Cahaya ilahi sembilan warna melesat ke arah langit, dan terus-menerus bertarung melawan cahaya ilahi hitam. Membunuh. Segera, Moluotian meraung marah. Kuali kotak jahat yang dia kendalikan menjadi sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, seluruh tubuhnya juga terus-menerus mengeluarkan riak energi yang menakutkan. Aura gelap yang luas dan tak terbatas itu seperti kehampaan yang bisa melahap segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya terus-menerus ditarik. Ini adalah senjata takdir Moluotian. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan beberapa senjata ilahi tertinggi dari zaman kuno, ia telah memperoleh kecerdasan. Oleh karena itu, kekuatannya tentu saja tidak boleh diremehkan. Kuali persegi ini sepertinya mampu melahap segalanya, karena terus-menerus mengumpulkan kekuatan isap yang menakutkan. Bahkan Feng Hao dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, serangannya tidak berhenti karena hal ini. Saat kedua tinjunya menari, energi menakutkan terus-menerus keluar. Itu seperti galaksi yang tergantung di langit, menari dengan kejam. Cahaya ilahi sembilan warna terus menari, sambil diiringi oleh kekuatan penghancur yang menakutkan. Feng Hao menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menahan apapun. Dia telah mengaktifkan seni pemisahan surga, dan dapat melepaskan kekuatan bertarungnya lima kali lipat kapan saja. Namun, Moluotian sangat licik. Dia sepertinya menyadari tubuh fisik Feng Hao yang tiada taranya. Segera, dia menggunakan kuali persegi untuk membatasi Feng Hao, dan tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. J zdrowirnya. J J Terima kasih.